Intro Selamat datang pecinta sepak bola Kali ini kita akan membahas Squad Garuda Piala AFF U23 tahun 2022 Telah menjalani pemusatan latihan Namun Nama Bagus Kahfi tak ada dalam pasukan Sintayong Penggemar timnas tentu bertanya Mengapa Sintayong tidak memanggil Bagus Kahfi Sebelum kita lanjut membahas Silahkan subscribe channel ini Agar Anda tidak ketinggalan ulasan populer dari kami Seperti diketahui Bagus Kahfi merupakan mesin gol Timnas Indonesia U16 dan U19 di era kepelatihan Fahri Husa ini Bahkan ketika timnas Indonesia U16 Juara Piala AFF Pada tahun 2018 lalu Bagus Kahfi keluar sebagai top score dengan 13 gol Sepanjang sejarah turnamen Piala AFF di semua kelompok usia Tak ada satupun pemain yang sanggup mencetak 13 gol dalam satu turnamen Hanya Bagus Kahfi seorang Selain itu Penyerang berambut kribu ini juga tampil meyakinkan ketika membela timnas Garuda Select Yang menjalani pemusatan latihan di Inggris dan Italia Sejumlah tim muda Italia dan Inggris pernah dibobol gawangnya oleh Bagus Kahfi Beberapa diantaranya Queen's Four Rangers Inter Milan Hingga Juventus Sayangnya Ketika membela tim Garuda Select itu Bagus Kahfi mengalami cedera patah engkel Cedera itu membuat Bagus Kahfi absen sekira 10 bulan lamanya dari sepak bola Namun Pulih dari cedera penyerang 20 tahun itu justru direkrut tim U21 FC ULTRAG Atau Jong ULTRAG Bersama Jong ULTRAG Yang mentas di kasta kedua sepak bola Belanda Bagus Kahfi mendapat kesulitan menit bermain Ia baru turun satu kali itu pun hanya 3 menit saat Jong ULTRAG menang 3-0 atas Telstar Impekan pekan awal kasta kedua sepak bola Belanda Namun jika alasan Bagus Kahfi tidak dipanggil Sintayong karena jarang bermain Alasannya tidak masuk akal Sebab Anies Sagara yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia U23 di Piala FF U23 tahun 2022 Baru turun 5 kali bersama Persigabo Di Liga 1 musim 2021-2022 Begitu juga dengan Muhammad Adi Satrio yang baru tampil 4 kali bersama Persig ke diri di Liga 1 Ternyata bukan minimnya menit bermain yang membuat Bagus Kahfi tidak dipanggil Sintayong Sintayong tidak memanggil Bagus Kahfi karena sejak awal pelatih asal Korea Selatan itu ingin mengendalkan Pemain yang mentas di kompetisi lokal untuk Piala FF U23 tahun 2022 mendatang Berhubung Bagus Kahfi mentas di Belanda penyerang asal Magelang itu tak masuk hitungan Sintayong Sintayong menargetkan bahwa Garopiala FF U23 2022 Meskin pemain abroad seperti Elkan Bagot, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Astawi Mangku Alam tidak bisa dipanggil Sintayong memfokuskan pemain U23 yang main di Liga Indonesia Karena itu tenaga Bagus Kahfi berpotensi baru diandalkan Sintayong pada 12 hingga 23 Mei 2022 mendatang Pada tanggal tersebut, Timnas Indonesia U23 akan turun di SEA Games tahun 2022 yang dilangsungkan di Vietnam Sekian video ini, terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan ulasan terbaru dari kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton